ini oh balik gini naikin wah keren banget bro lumayan mahal juga nih teleknya kalau di online sekitar 180 ya kalau kata lah paling murah oke kita lanjut lagi ngebuildnya matikan dulu oke paling tinggal pasang roller belakang tiangnya dulu tiang untuk roller gue rekomendasiin sini pakai tiang AO nih bro apa tiang AO dia begini modelnya sifatnya juga lebih kuat beda sama tiang yang cuma baut kalau tiang baut kan dia tuh kekuatannya juga nggak ada dia ini tiang AO lebih kuat ini dia item number berapa ya ini ya kalau nggak salah ini 94809 ini tiang AO nya gitu bro kita pasangin aja disini belakang karena pakai roller 19 pasang disini nah gitu tinggal kita pakai roller yang ini 19 lightweight warna hitam biar matching nah udah jadi nih bro tuh roller belakangnya di lubang 19 oke nanti baut-baut yang panjang itu nanti kita potong aja kita halusin nggak boleh tajam ya kalau tajam dia kena regulasi oh masih masuk bro oke lanjut lagi sekarang bagian roller depan sama ini mas damper set dampernya sudah terpasang bagian bawahnya buat naik turun kenapa biar nanti pas habis lompat dia daya dorong ke bawahnya juga main deh rame bener ya ini sudah jadi bro nih dikasih stabilizer juga baru gua bikin nih stabilizer ya kasih orinya nih bro nanti gua kasih tau deh cara bikinnya tuh stabilizer ya pakai bemper farbun di dua bemper jadi satu set damper udah tinggal belakangnya yang berat belakangnya nih taruh mana ya bagusnya disini disini ya udah oke nih bro dikasih ini tuh gedean special ya special yang kecil terus dikasih locknut cakep dong kasih special yang kecil nah ini bodinya bodinya tapi nanti kita cat dulu sekarang kita tes dulu nih masuk nggak ya kalau nggak salah sih ini harus dibuka dulu ini kalau masuk baru ditekan nah tuh kemarin ada nanya gua bang gua bikin FMA depannya nggak bisa kepasang lalu kemasangnya gini dulu bro biar dia nggak kejepit depannya tuh terus kalau udah rapet depannya tuh pencet deh ini kita pakai kunci bodi kelar nih bro masuk apa tidak ternyata ternyata masih kelewatan bro ini nggak bisa taruh belakang nih pemberat ini tapi bukan pemberatnya ternyata bagian loler depannya ini bumpernya harus mundur lagi dia kita mundurin dulu bro kita bongkar lagi iya nggak apa-apa namanya juga main Tamiya pasti bongkar pasang ini kita mundurin lagi ke belakang ternyata kalau mundur itu kita harus ngepapasin ini nih bro karena lubangnya nah sekarang baru bisa masuk nih bro akhirnya nah dampernya tadi kita majuin sama mas dampernya nih taruh di depan oke tinggal masuk proses pengecatan kita cat warna doff ya bro ini jadinya hasil finishing terakhir setelah gua cat hitam doff dikasih stiker-stiker nih buat variasinya jadinya begini nih oh iya satu lagi nih kita tambahin ini stabilizer dari velek karbon mana bro semakin kena racun kan bikin STO dari FMA Sasis hmmm siapa bilang bro mau kenji bagusnya buat STB Pro doang nih buat STO bagus juga bro buat dipajang di kantor di rumah juga oke buat main juga ganteng banget bro nah oke gitu aja video dari berada Tamiya kali ini semoga menjadi inspirasi buat kalian semangat untuk membangun Tamiya oke see you next video tetap subscribe like and share dukung terus channel ini follow IG nya di bawah jangan lupa yang mau order online juga bisa di whatsapp aja ada di profile real IG oke see you bye bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih